memang pas saya lewatin jembatan itu ada perasaan beda pak ada perasaan berat lah iya, mau lanjut atau tidak gitu ya mau lanjut atau tidak, cuman karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membawakan sebuah tanya jawab lagi atau sebuah cerita ya khususnya cerita mengenai kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan misteri nah kebenaran beberapa hari kemarin kita mendapatkan telepon dari beliau dan ingin menceritakan pengalaman beliau ketika sedang ojek online oke, jadi cerita ini mungkin kita langsung saja tanpa basa-basi bagaimana pak ceritanya waktu itu? ingat? ceritanya begini pak pas jam 1 malam saya akan masih online ya itu saya dapat boot ya pak namanya grey boot ya di Bojong Sari Lama arah tujuan ke beliau cendiki ya komplek ya pak ya arah Victor kalau dari sini Victor ya kalau kita lurus sebetulnya kalau kita lewat jalan pintas lebih cepat ya pak itu dari Bojong Sari Lama itu lewat parung pasan parung kenapa? kalau saya lewat curupopik gitu pak itu karena mapnya mengarahkan ke situ tujuannya tujuan map itu biar lebih cepat ya lebih cepat potong kompas potong jalan iya nah ternyata pas saya mengikuti map saya dapat arah ke namanya jembatan Yono jembatan Mas Yono jembatan Gantung saya pernah dengar jembatan Gantung itu kalau gak salah arahnya ya curup-curup juga pak masuk ke curup topi gitu ya tembus-tembus ya jauh ya dari kampung saya juga pak ya waktu itu mapnya kan diarahkan ke sana ya iya saya arahkan ke ke mana itu ke Geria Cendikia itu Geria Cendikia cuma pas saya ikutiin map ternyata map itu kan motor pak ya pakai motor maksud saya lebih cepat iya dan setahu saya kalau saya tahu itu Geria Cendikia Geria Cendikia itu apa namanya lebih cepat lewat parung ya saya lewat parung pak lewat pasar lah ya ke kanan ternyata saya itu ngikutin map jembat topik ke kiri tembus disitu tempatnya serempak ternyata pak saya mau mundur tanggung ya maksudnya saya mau usah di tengah-tengah itu ngantar put kan itu ngantar put makanan makanan apa bentuknya itu makanan nasi goreng nasi goreng nasi goreng nasi goreng oke dilanjut terus ceritanya pas sebelum saya nyebrang jembatan itu pak seragu sebalik atau sebalik arah atau dilanjutkan ya karena sepi ya karena jam 1 itu udah sepi pak cerita orang kampung disitu sering ada pembegalan yang membuat anda ragu untuk melanjutkan oh ini pas saya ingat banyak cerita jembatan mas Yono ini ternyata benar pak jadi artinya banyak maksudnya ya alang-alang ya bohon-bohon gede terus itu kuburan pak oh masih masih apa ya masih hutan tapi kelap disana paling ada lampu cuman rangin cuman jembatan sedikit nah itu bawahnya kali besar pak bebatuan lalu kita kecemplung pasti kita wassalam lah nah akhirnya pak saya singkat cerita nih karena saya tanggung melewati jembatan itu semua arah balik itu cukanya berat pak akhirnya saya maju langsung niat niat ya pak ya bismillah saya jalan pelan-pelan itu jembatan saya lewati ternyata kuburan pak samping sepi sekali sepi nah nggak ada motor yang itu sama sekali nggak ada orang satu malamnya nah saya ceritakan tadi kan jarang orang berani lewat situ pak nggak ada berani maksudnya kalau nggak malam oh iya dan mistis pun banyak pak saya cerita ke teman-teman atau orang situnya asli ya itu bapak kok berani lewat situ dan dulu juga pernah orang bawa motor itu apa namanya disasarin pak dia tidur di kuburan sampai pagi oh singkat cerita saya katanya itu yang bawa cewek cewek jadi maksudnya cewek itu numpang oh durunya di penglihatan si orang itu masa cerita ini saya dapat cerita itu rumah gitu enggak di di kuburan kuburan itu yang kejembatan yang lewati saya lewati jembatan itu kirinya kuburan nah itu pas bangun pagi-pagi kok di kuburan itu orang cowok itu itu di wilayah apa tadi masih curup ya di arah curup ya curup ya nah itu kalau tembus-tembus kan bisa ke arah desa beneran bukan kalau ke kanan ke Victor Victor kalau ke kiri di arah Parung kalau kita ambil pintas itu daerah Sidokom Sidokom masih daerah sekitar wilayah Parung ya kalau lewati Sidokom kekiri lagi arah ke WSD Victor Victor sepi itu daerah sepi ya terus singkat cerita ini nah saya cerita pribadi saya sendiri Pak jadi pas saya selepas nganter makanan itu sudah sampai ke tempatnya ingat perlukan apa Pak jiria cendekia oh jiria memang pas saya lewati jembatan itu ada perasaan beda Pak ada perasaan berat lah iya mau lanjut atau tidak gitu ya mau lanjut atau tidak cuman karena saya tugas selanjut Pak tugasnya harus selesai tugasnya digrep ya setelah itu saya antar saya pulang Pak saya pulang karena ada malam iya Pak ya saya pulang arah ke kambung saya ya Pak ya desa tentu renan dan cidokom ya parung cidokom parung cidokom dan cidokom dan cidokom dan cidokom dan cidokom dan cidokom dan cidokom di tempat saya pun masih sepi Pak banyak iya emang masih sepi di sana masih banyak bambu pokoknya waktu itu kira-kira tahun kira-kira 2 tahun yang lalu itu masih masih sepi sekarang sudah ramai mendatang ya banyak komplek sekarang ya nah akhirnya saya ngelawatin pohon bambu saya pulang saya ketuk pintu untuk pintu istri keluar itu sampai rumah ya waktu rumah waktu melewati pohon bambu itu ada perasaan apa Pak itu masih sepi sekali itu pohon bambu itu ini Pak semacam muliuk itu Pak muliuk muliuk cuma saya lewatin terus jadi pohon bambu itu kan seharusnya berdiri Pak ya itu saya mulai meliuk masih menutupin menutupin cuma karena saya penduduk situ walaupun saya mendatang ya saya lewatin terus saya terobos itu dan disitu kan yang berat Pak itu bambu motor saya entah pengaruh dari jembatan Mas Yono atau saya lewatin tempat-tempat yang emang sedikit horror ya dan lewatin ke kampung saya juga masih pohon bambu sebelahnya kuburan Cina Pak itu horor ya horor nah pas saya yang bambu motor itu berat hmm berat saya bambu motor berat pas mau sampai rumah emang dekat itu berat komotor saya berat ini gitu nah pas saya cerita ke teman itu di tikungan itu emang yang lunggu kuntilanak penjualanak sering orang ditakut-takutin gitu saya perlu tahu kan berinding saya cipta berinding juga bukan berinding lagi saya ya merasa takut ya manusiawi nah pas saya sampai rumah saya kontok cerita lagi nih pas saya ngetuk pintu seharusnya saya istirahat dulu gak boleh masuk langsung entah itu lima menit kita harus istirahat santai ngerokok atau ya santailah baru ngetuk pintu nah kalau saya langsung saking ketakutannya ngetuk pintu pak langsung main masuk aja masuk istri bangun buka pintu saya langsung masuk tuh pak motor saya masukin masukin karena termasuk udah malam ya dingin dingin ya saya masuk saya lagi buka baju ini pak kayak cemuk buka di kamar tiba-tiba ngetawa di alaman rumah di di kamar pas saya udah di kamar di kamar dulu terus setelah itu itu di kamar pas di kamar ada yang tertawa ada yang tertawa itu saya baru seumur hidup saya itu ya pak ya baru dengerin suara kuncil anak itu seperti itu pak jadi gak seperti manusia pak seru kayak apa pak bisa dicontohkan pak contohnya susah sih pak ya cuman ya sedikit melengking tidak seperti suara manusia ya tidak kayak di film-film itu kadang-kadang bener juga sih suaranya seperti itu jadi begini panjang pak panjang belum pernah mendengar itu pak baru seumur hidup saya saya baru dari saya kecil sampai saya dewasa sampai sekarang baru kali itu saya dengerin suara kuncil anak baru sekali dengerin suara kuncil anak seperti itu ya terus iya istisara saya bangunin ma 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 apa mas kamu denger gak suara itu oh iya mas kuncil anak istisara yang menyebut kuncil anak aja tau iya 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 ini pengalaman yang sangat horror ya nah nah pas istisara cerita kuncil anak juga gak harus ketawa mas kadang-kadang ikutin suara bebek suara binatang lain misalnya hitik ayam gitu berarti sebelumnya mungkin dia juga udah punya pengalaman seperti itu jadi sudah tidak asing lagi jadi menurut mas bagaimana nih buat orang yang biasa keluar malam kalau menurut saya sih kalau salingnya kita mengantar put makanan ya put itu grebut ya pak ya itu kalau larut malam atau membawa penumpang setelah di tempat yang sepi intinya kita harus ingat Tuhan ya atau kita Islam ya Allah ya bada bismillah bada bismillah terus jangan lupa traakson pak traaksonin itu biar loroh halus atau apa menghormati merasa dihormati gitu pak ya kita gak boleh menghormati mas iya gak boleh musrik ya maksudnya maksud saya itu gak menghormati maksudnya permisi oh iya bahwa dia ada keberadaannya jangan mengganggu jangan mengganggu iya mungkin maksudnya seperti itu teman-teman jadi jangan salah mirayamu kita emang tidak boleh menghormati mahluk seperti itu kita hanya boleh meyakini bahwa mereka itu ada di sekitar kita dan kita tidak perlu untuk mengganggu ya iya kejuannya itu melakson tiga kali kejadian kejuannya kita lewat biar selamat iya semoga banyak memahami maksudnya oke saya rasa seperti itu aja teman-teman kapan-kapan akan kita bahas kembali yang menggunai masalah-masalah hal yang mungkin berkaitan dengan bisnis atau goib ya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika memang ada kata-kata yang salah atau yang kurang mohon dimaklum adanya oke saya akhiri saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati